Intro Halo semua, welcome back to my channel Jadi guys di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin Yang dimana di episode sebelumnya Xio Yan telah berhadapan dengan Han Peng ketika mereka merebutkan inti api merah Han Feng pun berkata untuk menyerahkan inti api merah kepadanya Dan sebagai gantinya aku akan memberikan pil tingkat 6 untukmu Namun tentu saja Xio Yan tidak menginginkan hal tersebut Karena dia juga ingin membalas dendam untuk gurunya kepada Han Feng Han Feng marah dan berkata jika seperti itu Maka aku juga akan mengambil api surgawi di tubuh kamu Aku ingin lihat api surgawi siapakah yang lebih kuat Akhirnya Han Feng dia mengeluarkan api surgawi biru gelapnya Dan begitu pula Xio Yan Dia juga mengeluarkan api surgawi miliknya Dan bentro kekuatan dasyat tidak terhindarkan Dalam bentrokan itu Han Feng dia berhasil terpental jauh oleh Xio Yan Akibat serangan itu Han Feng pun dia terpental dan terluka parah Dia pun terkena mental akibat kekuatan Xio Yan Sedangkan Xio Yan masih berdiri tegak Xio Yan berkata Gimana deh kena mental Mending tidak usah sok jago kalau masih epik Xio Yan pun dia sambil tersenyum berkata Han Feng sekarang kamu telah melihat siapakah pemilik api surgawi yang lebih kuat Api surgawi milikku atau api surgawi milikmu Han Feng yang mendengar perkataan itu dari Xio Yan Dia sangat marah Han Feng mengatakan Metode ki apa yang telah kamu gunakan untuk menguasai api surgawi milikmu Jika kamu tidak memberitahuku aku pastikan kamu pasti akan mati sekarang juga Xio Yan Xio Yan dia tertawa mendengar perkataan itu dan mengatakan kepada Han Feng Apakah kamu tidak mengenali teknik ini Bukankah teknik ki ini sama seperti yang kau miliki Kemudian Han Feng pun sedikit bingung Dan dia memperhatikan Xio Yan dengan teliti Sampai akhirnya Han Feng pun menyadari bahwa teknik yang dimiliki oleh Xio Yan sama seperti dirinya Namun Han Feng menyadari teknik yang dimiliki Xio Yan itu lebih sempurna dan lebih bagus dibandingkan dirinya Tentu ini membuat Han Feng pun sangat kaget Bagaimana mungkin teknik ki yang Xio Yan miliki sama dengan dirinya Han Feng pun bertanya kepada Xio Yan Dimanakah Xio Yan belajar teknik ki tersebut Namun sebelum Xio Yan menjawab Kekuatan spiritual Yow Low langsung keluar dari tubuh Xio Yan Xio Yan mengatakan kepada gurunya Guru apakah Han Feng akan mengetahui aura kekuatan guru di tubuhku Yow Low pun mengatakan cepat atau lambat Pasti murid durhaka itu akan menyadari keberadaanku Di saat bersamaan api surgawi Grand Lotus membesar di tubuhnya Xio Yan Han Feng yang melihat aura kekuatan dari Xio Yan Dia merasakan kekuatan ini pernah dia kenal Namun Han Feng belum mengetahui aura kekuatan siapakah ini Setelah Han Feng lama mengingatnya Dia pun teringat sosok laki-laki tua yang pernah dia kenal dahulu Tentu merasakan aura kekuatan ini Han Feng dia sangat ketakutan Ini membuat Han Feng pun dia terkena mental Membuat tubuhnya bergetar panas dingin Di sisi lain Xio Yan terus mengeluarkan aura kekuatannya Yang lebih besar yang dikeluarkan oleh gurunya Membuat Han Feng pun dia semakin panik Han Feng bertanya-tanya dalam hatinya Bagaimana mungkin laki-laki tua itu masih hidup selama ini Xio Yan berkata kekuatan yang dia miliki adalah sebuah anugerah Setelah dia menemukan guru yang sangat baik hati Han Feng yang mendengar kata guru Apa kata kamu guru tentu hal ini Membuat Han Feng semakin berkeringat dingin Sebagai mantan murid dari Yolau Tentu saja Han Feng mengetahui bagaimanakah kekuatan Yolau dahulu di benua ini Tentu orang-orang kuat di benua ini Mereka pun masih memiliki ingatan tentang salah satu orang terkuat di benua Yaitu Yao Yunxi yang pernah mengguncang pulau Jawa ini Han Feng sadar pasti akan muncul orang-orang kuat di benua ini Jika mereka mengetahui Yolau masih hidup tersebar Dan yang pasti salah satu orang kuat yang akan muncul pertama Yaitu Teng Junji Setelah Yolau menghilang bertahun-tahun orang ini Selalu mencari keberadaan Yolau Bahkan Han Feng dahulu ketika Yolau pertama menghilang di benua ini Feng Junji dia mencurigai Han Feng Telah menyelamatkan gurunya Yang akhirnya Feng Junji menginterogasi Han Feng Karena dia tidak percaya kepada Han Feng sebagai mantan muridnya Dia mungkin saja melindungi gurunya Namun setelah Feng Junji menginterogasi sangat lama Dia pun menyadari bahwa Yolau tidak ada di tempat Han Feng Han Feng berkata dalam hatinya Jika Feng Junji dia tahu Yolau masih hidup Aku yakin Feng Junji akan membunuhku Han Feng pun berkata kepada Xio Yan bahwa aku akan membunuh kalian secara bersama-sama Agar kalian tidak ada di benua ini Xio Yan pun tersenyum dan mengatakan aku tidak yakin Kamu bocah epik mampu melawan aku yang sudah matik glory Han Feng yang mendengar itu sangat murka Xio Yan kamu telah lancang aku pasti akan membuat kamu turu Akhirnya Han Feng dengan kecepatan kilat dia langsung menuju ke arah Xio Yan Dan baku hantam di antara mereka tidak terhindarkan Dan dalam baku hantam ini Ternyata Xio Yan yang memakai joki kekuatan dari Yolau Dia mampu menandingi kekuatan Han Feng yang berada di puncak doang Di sisi lain para ketua Mereka tidak menyangka Xio Yan dia mampu menandingi kekuatan Han Feng yang ada di puncak doang Dan begitu pula Lin Suya, Jian, Lin Yan orang kuat dari Jawa Dan yang lain yang melihat pertarungan dahsyat Xio Yan Mereka tidak menyangka ternyata Xio Yan lebih kuat dari apa yang mereka pikirkan Dan setelah itu kita pun Kembali diperlihatkan baku hantam dan saling membalas whatsapp antara Han Feng melawan Xio Yan Xio Yan pun dia sangat marah kepada Han Feng Karena dia telah menyakiti gurunya waktu dulu Tentu ini adalah waktu dia untuk membalaskan dendam kepada Han Feng Apa yang telah dilakukan Han Feng Han Feng yang sudah terdesak oleh Xio Yan dia langsung mengeluarkan api surgawinya Han Feng mengeluarkan api surgawi biru gelapnya yang sebelumnya berupa badai tsunami Sekarang Han Feng membuat sebuah trisula dari api surgawinya Cerita pun berpindah kepada Xio Yan Xio Yan pun langsung mengeluarkan api surgawi Grand Lotus Dan api surgawi Bonciling Flame milik gurunya Sekarang badai topan terjadi di atas langit Yang membuat semua orang sangat ketakutan dengan pertempuran dahsyat ini Han Feng yang melihat itu dia murka Dia tidak mengira kakek tua itu akan menyerahkan Bonciling Flame kepada Xio Yan Penggabungan dua api surgawi ini tentu membuat semua orang sangat kaget melihatnya Bahkan para organisasi hitam pun tidak percaya bocah cilik ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan Begitu pula ketua pertama Sukian dia yang menatap Xio Yan dengan heran Karena dia tidak mengira Xio Yan memiliki kekuatan besar seperti ini layaknya seorang berkekuatan dojong Dia tidak mengira Xio Yan memiliki banyak kekuatan yang tersembunyi Di sisi lain Master Gold dan Master Silver pun dia juga sama-sama terkejut Dengan bocah yang berada di peringkat doling memiliki kekuatan setara dojong Semua orang yang melihat tentu mereka tahu itu akan menjadi teknik yang sangat mematikan Xio Yan sekarang dia memakai kartu terakhirnya untuk membuat Han Feng turu Xio Yan mengeluarkan api surgawi skala besar hijau putih yang siap untuk menghantam Han Feng Kekuatan yang dikeluarkan Xio Yan membuat semua orang yang berada di menara pelatihan sangat ketakutan Walaupun mereka melihat dari jauh namun mereka merasakan kekuatan ini sangat menakutkan Xio Yan pun sekarang berniat mengeluarkan niat membunuh sangat membara Karena dia teringat apa yang dilakukan Han Feng dahulu kepada gurunya Yang dimana Han Feng yang telah menghianati gurunya dengan sangat keji Tentu saja hari ini adalah hari yang dinantikan Xio Yan untuk berterima kasih kepada gurunya Yang selama ini membantunya dalam meningkatkan kekuatan Dengan mengalahkan orang yang telah berhianat pasti ini akan membuat gurunya senang Di sisi lain Han Feng dia tidak menyangka Xio Yan mampu menggabungkan dua api surgawi dengan waktu singkat Ini untuk pertama kalinya Han Feng melihat seseorang menggabungkan dua api surgawi Han Feng pun menyadari bahwa efek penggabungan dua api surgawi ini sangat berbahaya Jika seseorang itu tidak mampu maka itu akan berdampak fatal kepada orang tersebut Bahkan efeknya akan membuat si pengguna meninggal dengan seketika Namun Han Feng dia sangat tercengang kali ini dia melihat seseorang yang mampu menggabungkan dua api surgawi Tanpa melukai dirinya Yang akhirnya Han Feng maupun Xio Yan yang telah mempersiapkan teknik terakhirnya Mereka berdua langsung melesatkan teknik terakhirnya Yang akhirnya bentrokan dua kekuatan besar pun terjadi Ini adalah bentrokan antara tiga api surgawi yang bergejolak di atas langit Cerita pun berpindah kepada ketua pertama Sukian yang melihat bentrokan ini sangat mengerikan Dia pun memerintahkan semua para ketua untuk menjauh Mungkin jika terkena bentrokan ini bisa saja para ketua yang ada di tingkat doang mati Akhirnya para ketua pun dengan seketika menjauh dari pertarungan Xio Yan melawan Han Feng Dan begitu pula para orang-orang dari Black Corner mereka pun melihat bentrokan ini Mereka tahu ini adalah bentrokan kekuatan besar Membuat mereka semua menjauh Namun ada beberapa orang Black Corner tidak sempat untuk melarikan diri Yang membuat mereka pun harus terkena hantaman tiga api surgawi yang bergejolak ini Membuat mereka pun terpental memuntahkan darah Sekarang bentrokan tiga api surgawi pun masih terjadi di atas langit yang membuat angin puting beliung Tidak lama setelah bentrokan tersebut ternyata Trisula yang dibuat oleh Han Peng pun Ternyata berhasil hancur oleh serangan Xio Yan yang menggabungkan dua api surgawi Dan setelah itu, api lotus Xio Yan langsung menghantam Han Peng dengan sangat cepat Dengan seketika Han Peng pun dia harus terhantam oleh serangan Xio Yan Membuat Han Peng pun dia terpental dan diselimuti oleh api hijau putih Sekarang Han Peng pun sudah tidak berdaya di hadapan amukan dua api surgawi yang menyerangnya Han Feng pun terlihat terjatuh dari atas langit Dengan baju robek dan dibarengi dengan membutakan darah Yang akhirnya Han Peng pun dia membentur tanah yang akhirnya Han Peng dia harus terbantai oleh Xio Yan Membuat semua orang sangat terkejut bocah cilik berkekuatan doling Mampu mengalahkan Han Peng di puncak doang dan pemilik api surgawi